Dalam tembok gerita, bokir ada di mata saya Nah kemudian kata Matius 7.16 Disinilah pembuktian sesungguhnya siapakah yang menjadi nabi palsu itu Kita buka bahwa menurut Matius 21 ayat 14 Bentar Bang Awi matikan aku ambil ayatnya dulu Oh Matius 21 ayat 14 Begini katanya Tunggu 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 Matius 7 bentar-bentar aku cari ayatnya gak bisa dimatiin ya Gak apa-apa pindah aja dulu Matius 7 gak bisa pindah orang mau premisnya kesini Masa pindah ke yang lain nih Mampus kok binatang lapar Gunung perempuan yang gitu Ayo Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri Gimana ceritanya penjahat tiba-tiba jadi rasul Itu yang namanya serigala menyamar jadi domba Kalau Nabi Muhammad itu gak pernah terdata bahwa dia itu pernah berbuat jahat ketika semasa hidupnya Sebelum diangkat jadi rasul Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tiba-tiba ada seorang penjahat pembunuh Stefanus Ngaku jadi baik Ngaku jadi rasul Katanya matanya buta Dia terlungjungkir balik ketemu sama Yesus Katanya dia cahaya wajar Dia buta Yang menyertai dia emang buta Ngelihat juga cahaya itu Kemudian Tidak mungkin Kata Yesus ini warna merah Yesus yang bilang Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Tiba-tiba penjahat jadi berbuah baik Ini Yesus mau mengingkari pernyataannya Di dalam Matius 7 ayat 18 Dia sendiri yang bilang Tidak mungkin kata Yesus Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Ini gimana Yesus ini Tiba-tiba dia milih orang jahat jadi rasul Dia sendiri bilang Tidak mungkin pohon yang jahat itu Pohon yang buruk itu hasilnya buah baik Lah Paulus itu penjahat coy Lah Paulus itu penjahat coy Nah Paulus itu penjahat coy Tiba-tiba jadi rasul Ya dia awalnya serigala Tiba-tiba nyamar jadi domba Tentang pernyataan Mbak Riva Justru itu mengindikasikan kepada Paulus Itu tadi ada perkataan kamu seperti itu Kamu sudah membuat framing loh Sebelum bertanya kamu sudah membuat framing Kalau Paulus itu berbuat jahat Terus kamu menyebutkan batas 7 ayat 16 Penjahat kok jadi rasul Mumat itu tidak pernah berbuat jahat sebelum jadi rasul Nah justru menurut saya justru aneh Kalau ada Kalau sudah jadi rasul Malah berbuat jahat Kamu kan Perkatanya itu sejelas Pergilah sebab orang ini Maksudnya Paulus Adalah alat pilihan bagiku Untuk memberitakan nama aku ke segala bangsa Makanya orang jahat ini Dipergunakan Dipergunakan Untuk menjadi baik Berubah Pada waktu Paulus menjadi rasul Berubah Kamu cari Pada waktu Paulus itu menjadi rasul Perbuatan jahat apa yang dilakukan Gak pernah Justru sebaliknya Ada Seorang nabi Katanya nabi Sebelumnya gak berbuat jahat Tapi setelah Berbuat Menjadi rasul Dan hijrah ke satu tempat Itu berbuat jahat Berbuat jahat Waktu cukup Oke Pertanyaannya Bolehkah saya membunuh orang yang Menghina nabi s.a.w Kalau kita kembali ke dalil Boleh Kalau kembali ke dalil Boleh Bolehkah saya membunuh Bolehkah saya membunuh Bolehkah saya membunuh Orang yang Menghina nabi s.a.w Kalau kembali ke dalil Boleh Kalau nabi Muhammad itu gak pernah Terdata Bahwa dia itu pernah Berbuat jahat ketika Semasa hidupnya Sebelum diangkat Jadi rasul Nabi s.a.w Pernah menyuruh Barah sahabat Membunuh ke Abid bin Ashraf Baca dalam riwayat Bukhari Kamu cari Pada waktu Paulus itu jadi Rasul Perbuatan jahat Apa yang dilakukan Gak pernah Kalau nabi Muhammad itu gak pernah Terdata Bahwa dia itu pernah Berbuat jahat ketika Semasa hidupnya Sebelum diangkat Jadi rasul Baca dalam riwayat Bukhari Baca dalam riwayat Bukhari Baca dalam riwayat Bukhari Nabi s.a.w Pernah menyuruh Barah sahabat Membunuh Ka'abid bin Ashraf Baca dalam riwayat Bukhari Kenapa Ka'abid bin Ashraf ini Selalu menghina Nabi s.a.w Selalu menghina Nabi Apa kata Nabi s.a.w Siapa yang mau Siapa yang mau Bunuh orang ini buat saya Apa kata Nabi s.a.w Apa kata Nabi s.a.w Apa kata Nabi s.a.w Siapa yang mau Siapa yang mau Bunuh orang ini buat saya Ponakannya Ka'ab Mengatakan saya Lalu pergilah mereka Lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi Membunuh Ka'abid bin Ashraf Waktu mati Pimpinan yang jahat ini Semua pengikutnya Dari orang Yahudi Yang tadi mencaci Nabi s.a.w Ketakutan berhenti Redam Karena kepalanya sudah mati Mencaci Nabi s.a.w Mencaci Nabi s.a.w Mencati Nabi s.a.w Terima kasih.